Kabupaten Maru Jambi menduduki peringkat pertama kasus pelecehan seksual di Provinsi Jambi. Hal ini berdasarkan data dari P2TP2A Dinasosial Kabupaten Maru Jambi yang mencatat dari Januari hingga Agustus sudah terdapat 36 kasus pelecehan seksual dengan korban anak-anak. Berdasarkan data dari P2TP2A Dinasosial Maru Jambi tercatat sejak Januari hingga Agustus 2018 sudah ada 36 kasus pelecehan seksual terjadi di Maru Jambi. Jumlah yang cukup tinggi ini membuat Kabupaten Maru Jambi menduduki peringkat pertama angka pelecehan seksual di Provinsi Jambi. Hal ini bahkan diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A Dinasosial Maru Jambi, Nyimaz Evi Aziza. Dijelaskannya dari jumlah tersebut korbannya hampir rata-rata didominasi oleh anak di bawah umur. Selain itu pelakunya merupakan orang terdekat seperti keluarga, guru, dan lainnya yang memiliki intensitas bertemu tinggi. Tetap kita prosesnya. Dan ditangani. Itu biasanya kita selesaikan secara mediasi. Kalau pelecehan seksual tetap, apalagi yang namanya sodomi, itu tetap kita naik ke atas. Tidak bisa, karena kita kan siapa lagi kalau kita biarkan generasi penemus kita. Nanti habis semua. Itu kan anak itu kan sudah berubah semua mindsetnya. Dia tadi sudah pernah berbuat, sudah dibina, diam-diam dia mengulangi lagi.